Intro Haleluya Tuhan itu baiknya luar biasa Dia Allah yang benar-benar baik Kita bisa nikmatin semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari Terbukti ada pemeliharaan Bahkan ada His manifested presence Hadirat Tuhan yang dinyatakan Yang kita bisa menikmati Tangible dan touchable Kita bisa merasakan benar-benar hadirat itu nyata Ketika kita memiliki kerinduan dan kehausan dan kelaparan akan Tuhan Nah kita lihat Apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita selama ini Bukankah dia baik Pemeliharaannya luar biasa Bahkan kita tidak pernah kekurangan apa-apa Sekalipun kita ngalami masa-masa sulit Masa-masa yang tidak enak Masa-masa yang hati kita rasanya Kok begini Kita mempertanyakan segala sesuatu kejadian terjadi Tapi dia tetap baik adanya Dalam kondisi apapun Tuhan tetap baik Katakan Tuhan itu baik Tuhan memang Dia tidak pernah berubah dahulu sekarang sampai selama-lamanya Tapi hati kita seringkali berubah Kita seringkali tidak peduli dengan semua kebaikan Tuhan Kadang kita cuek dengan Tuhan Kadang kita merasa kita ini sudah jadi orang Kristen Jadi anak Tuhan Dan kita tidak pernah mau tahu lagi dengan apa yang dia mau dalam hidup kita Padahal Tuhan itu punya tujuan Punya mau Punya maksud kenapa kok diciptakan kita ini Harusnya kita berjalan dalam ketetapannya Ketika kita berjalan dalam ketetapannya Kita menggenapi apa yang Tuhan rencanakan Selama ini kalau kita melihat Tuhan baik Apa yang kita lakukan sama Tuhan Tidak ada yang harusnya Lebih dari Apapun kecuali Tuhan Karena hukum yang pertama dan terutama adalah Kasihlah Tuhan alamu dengan segenap hatimu Segenap jiwamu Segenap akal budimu Dan tapi pada kenyataannya kita sering mengasihi Tuhan itu hanya di bibir saja Kalau dilihat dari praktek hidup kita Dari kelakuan kita Benar gak kita mengasihi Tuhan Benar gak kita sungguh-sungguh menghidupin apa yang Tuhan mau Karena Yohanes katakan Kalau engkau mengasihi aku Engkau akan melakukan semua firmanku Engkau akan melakukan semua ketetapanku Benar gak hidup kita ini mencintai Tuhan Benar gak kita ini sungguh berjalan dalam ketetapan Tuhan Padahal Tuhan mau loh kita ini berjalan dalam ketetapannya Bukannya sekedar jadi orang Kristen Kalau kita hanya sekedar jadi orang Kristen KTP kita Kristen Tapi kita gak memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan Gak punya rasa haus dan lapar dengan Tuhan Seperti sebuah pernikahan Sah secara agama Karena diberkati di gereja Juga sah secara pemerintahan Karena pakai ada catatan sipil Tapi di dalam pernikahan itu gak ada lagi hubungan mesra Ngomong bareng, ngopi bareng, bercerita Tidur di ranjang pelukan Saling tatap mata dan lain sebagainya Hanya sekedar punya legalitas Tapi gak memiliki hubungan Bayangkan apa yang terjadi dengan pernikahan seperti itu Misunderstanding Kita ngomong A Pasangan kita nangkepnya B Kita maunya C Pasangan kita nangkepnya Z Dan gak pernah ketemu Akhirnya apa? Timbul cek cok ribut Karena gak sejalan lagi Karena gak seirama lagi Gak seritme lagi Seringkali ribut kegeran dan berantem Coba cek nih Orang-orang yang pernikahannya ribut dan kegeran dan berantem Karena apa? Misunderstanding Miskomunikasi Salah tafsir dari perkataan pasangan kita pun Sering ribut dan kegeran Bener apa gak? Istri maunya A Kita lakukan B Apa yang terjadi? Kalau terus-terusan kamu bisa dilempar wajan Bapak-bapak ini Beneran Beneran banget Kita kan harus ngerti pasangan kita seperti apa Bangun terus hubungan setiap hari Komunikasi setiap hari Lama-lama kita ngerti maunya Amen Yang belum nikah Gak ada ini Pake holy imagination ya Pake imajinasi yang kudus yang belum nikah Yang sudah nikah tau persis apa yang saya katakan ini Ketika semakin deket Ngobrol bareng Kadang ngopi bareng Anak dititipin lah Kita pacaran dulu Kan bangun kintiman Bangun hubungan Tidak melulu ngurusin kerjaan Ngurusin tagian Ngurusin cicilan Ngobrol bareng pegang-pegangan Jalan-jalan ke pantai Makan apa kek Minum kopi kek Makan cemilan Makan apalah yang enak-enak gitu Berduaan Handphone kadang ditaruh Tatap matanya penuh asmara Biar berdegup kencang Penuh cinta Harusnya seperti itu Akhirnya apa yang terjadi? Hubungan semakin Semakin mesrah Bener apa gak? Semakin mesrah Kadang istri kita punya Tatapan agak aneh aja Kita udah paham Para suami Oh ini gak berkenan Nanti kalau kita tetap ngotot Nanti setelah di muka umum selesai Di mobil baru Dikut baik Nah bener apa gak? Karena apa? Semakin kita kenal pasangan kita Gerak-geriknya Tatap matanya Lirikannya pun kita tahu Bener apa gak? Karena apa? Dibangun komunikasi Bayangin disebut Pernikahan tanpa Komunikasi yang baik Tanpa komunikasi yang baik Hanya sekedar Menikah Sah di agama Sah di gereja Sah secara pemerintahan Tapi gak pernah membangun komunikasi Pulang malam tinggal tidur Pagi suami berangkat Istri masih tidur Atau dua-duanya sibuk kerja Gak pernah ngobrol bareng bercerita Kadang suami juga harus sabar dengerin ceritanya istri Yang semuanya tahu istri itu Karena memorinya gede Dari sinetron Dari artis ini Dari tiktok yang paling viral Youtube yang paling viral Tahu semuanya loh Dan mereka cerita Dan harus diceritakan Kadang sama suaminya Ya suami harus kadang dengerin ya Bosen ya Jendubi Apalagi kalau istri itu Udah jalan-jalan ke mall gitu ya Kan harus ditemenin ya Terus suami kan kadang bosen Udah lah tak tungguin di Itu aja lah Di Starbucks ya Di cafe mana lah Padahal Kalau ditemenin Dia merasa aman Udah milih baju ini Cocok gak? Cocok gak? Kamu sukanya yang mana? Kita udah pilihin Eh gak taunya yang dipilih yang kita Gak pilih tadi Ya memang gak tau Kadang memang aneh kok perempuan itu ya Kita meski belajar ngerti kan kayak begitu Betul lama gak ini bapak-bapak? Perangalamin kan? Ya apalagi yang udah nukah lama Tahu persis itu Suruh nemenin Belanja Kita ketemenin Ngobrol ditemenin Akhirnya mah Terjalin hubungan yang baik Sama dengan Tuhan Ya kita pingin jalan ceritma Seirama dengan apa yang Tuhan mau Padahal Alkitab ngomong Kalau kamu tuh berjalan sesuai ketetapanmu Ketetapanku Kamu ngikutin apa yang ku mau Di ulangan pasal yang ke-28 Itu isinya kan berkat semuanya Kalau engkau hari ini mendengar Perintahku dan melakukannya Maka semua ini menjadi bagianmu Ayat pertama sampai ayat yang ke-14 Isinya berkat semua Karasaratnya Kamu denger suara Tuhan Dan melakukannya Nah untuk kita Untuk ngikutin kehendak Tuhan Ngikutin maunya Tuhan Itu kan kita meski denger suara Tuhan Lewat apa? Gak usah denger suara Tuhan Tuhan bicara ini Tuhan bicara ini Belajar firman Belajar firman yang simpel kan Itu suara Tuhan Dengerin Lakukan Bergaul dengan firman setiap hari Lakukan Ujung yang kau akan terima berkat Apa saja yang dikerjakan tanganmu Pasti Tuhan bikin berhasil Tetapi kalau kamu gak denger suara Tuhan Dan gak melakukannya Apa yang terjadi? Kamu akan nikmatin kutuk Itu ayat yang ke-15 sampai berapa ya? Sampai 60 berapa? 64 ya? Atau 63? Sekitar itu Lebih banyak berkatanya Lebih banyak kutuknya Kenapa lebih banyak kutuknya? Lebih banyak kutuknya Karena apa? Setan kan juga gak terima Kalau kita ini didapatin Menjadi orang yang Melakukan kejahatan Saya kan akan habisin kita Sehabis-habisnya Tapi kalau kita ini melakukan kebenaran Ujungnya kamu akan menikmatin Semua yang Tuhan janjikan Dan dimulainya dari mana? Kita memiliki Rasa Haus dan lapar Akan Tuhan Pengen rindu Akan Tuhan Lebih dari apapun juga Bukti karena kita ini Gak bisa balas semua kebaikan Tuhan Karena Tuhan kan terlalu baik sama kita Ya kita ini siapa tuh sebenarnya Kan bukan siapa-siapa Terus apa yang kita harus lakukan? Mencintai Tuhan dengan segenap hatimu Dengan segenap kekuatannya Segenap akal budimu Memberi cintamu Hidupmu dulu sama Tuhan Dimulainya dari mana? Engkau memiliki kerinduan Kelaparan akan tuh Coba lihat di masmur Pasal yang ke-42 Nah itu yang pertama Untuk pemimpin biduan Nyanyian pengajaran Bani Korah Ini saya pernah singgung Siapa Bani Korah ini? Ini keturunannya Korah yang Memberontak terhadap Musa itu Datan Korah dan Abiram Tapi ada Seorang lain ngikutin Nenek moyangnya namanya Korah itu Tapi ada satu orang Yang gak ngikutin Dia ngeliat perbuatan Tuhan yang ajaib Akhirnya dia gak ngikutin Dia hidup takut akan Tuhan Pasti dia ngeliat perbuatan Tuhan terhadap bangsa Israel kan Ini orang Dan ngeliat apa yang dilakukan oleh om dan tantenya Dan lain sebagainya lah Pastinya lah Ngeliat penyertaan Tuhan di jamannya Dia gak ikut memberontak terhadap Musa Dan dia lahir Sampai di jaman Masmur ini Dia nulis kitab Masmur Keturunannya Bani Korah Nanti selidikin Bani Korah ini Tulisannya itu dalam sekali Dia memiliki hubungan yang berbeda dengan Tuhan Rasa haus dan laparnya kan Tuhan itu luar biasa Kalau dia pernah denger lagu Seperti Rusa Rindu Sungaimu Pernah denger kan Kita pikir Itu yang nulis adalah Daud Bener apa gak Bukan Daud Itu yang nulis Bani Korah Itu powerful sekali Kenapa dia bisa nulis seperti itu Karena dia memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan Liat Nyanyian pengajaran Bani Korah Seperti Rusa yang merindukan sungai yang berair Demikanlah jiwaku merindukan engkau ya Allah Pernah gak kita pingin Tuhan lebih dari apapun Bener gak kita ini mencintai Tuhan Dan engkau berikan hatimu sepenuhnya sama Tuhan Punya kerinduan yang dalam Tuhan Aku tuh pingin Tuhan Tau ketika kita memiliki kerinduan yang dalam dengan Tuhan Otomatis kita gak puas hanya bergerican Ibadah hari minggu gak cukup Kamu meski bergaul dengan Tuhan Kamu meski luangkan waktu di kamar duamu Duduk diam di kaki Tuhan Sesibuk apapun Harus duduk diam di kaki Tuhan Seperti kita itu sebuah Seperti sebuah tab atau seperti itu Sebuah handphone Yang ketika baterainya habis Dicolok pada charger Yang terhubung dengan sumber tenaga listrik namanya Akhirnya apa? Terisi baterai itu Sama seperti hidup kita Kalau kita terhubung dengan sumber kuasa itu Bagaimana kita terhubung? Apa? Kaget Kaget Tapi kira ada orang Korea ikut ibadah Tadi sampai mana sampai lupa kan? Seperti Kalau kita ini Hidup kita ini Gak terhubung dengan Tuhan Apa yang terjadi? Kita ini mengalami kekosongan dan kekeringan Coba perhatikan ada Orang-orang yang Bunuh diri Itu kasusnya ngetrend sekali di Jakarta Orang yang menghabisi nyawanya sendiri Karena apa? Gak memiliki pengharapan Karena gak ngerti tujuan hidupnya apa Nah kalau kita terhubung dengan Tuhan Kita tahu loh tujuan hidup kita Karena kita berjalan seirama Seritme dengan Tuhan Tujuan hidup kita Hari ini tuh seirama seritme dengan Tuhan Ngerti gak seritme? Seperti kita nyanyi lagu itu loh Seirama nadanya Dia nyanyi G Kamu pakai kunci F Gak cocok loh Dengernya vales pusing Pernah denger kan Worship leader lagunya vales Kamu konsentrasi nyanyi Atau konsentrasi nyembah Atau malah pusing Belajar gak sini Pernah ngalami kayak gitu Beneran gak seirama Nah harusnya hidup kita itu seirama Dengan nadanya Tuhan Lewat apa? Firman Bergaul dengan Tuhan Dicas dengan hadirat Tuhan Duduk diam di kaki Tuhan Bergaul dengan firman Nah ini orang gak suka Memang orang suka duduk diam di kaki Tuhan sejam Lebih enak scroll media sosial kan Gak tahunya udah Habis setengah jam Habis 45 menit Habis satu jam Waktu begitu cepat Coba kalau kau duduk diam di kaki Tuhan Nyembah gitu Bayangin Dengerin kau 45 menit di gereja Puan tak muda Puan Lama banget Ini kapan selesainya Udah lapor dan lain sebagainya Nanti makan dimana ya Nanti kita coba Makan dimana yang enak ya Kamu udah lapor ya Ayo kita janjian di cafe ini ya Di sekolah-sekolah Bener apa gak? Loh kok bapak tau ya Kita dulu kan pernah ngalami Udah masa-masa seperti itu Makanya saya bisa ngomong Terus pas ngobrol-ngobrol Waktu makan kelaparan tadi Kamu masih inget Kamu dikotbahkan? Nggak mungkin Apalagi orang Kristen Zaman sekarang Mana pernah mau nyatet kotbah? Terus kamu pulang Ditanyain kotbahnya apa? Apa ya tadi pendetanya lucu? Tadi lu ngomong begini-begitu tok Masih yang diingat-ingat Itulah pendetanya pakai baju itu Lu apa pentingnya pakai baju? Yang perlu diingat itu Apa yang disampaikan menjadi suara Tuhan Makanya untuk Kita dapat sesuatu Di dalam sebuah ibadah Dalam sebuah kebaktian Atau dalam Kita membangun keintipan dengan Tuhan Itu dibutuhkan konsentrasi Rasa haus dan laparmu tadi Seperti sebuah sepon yang ditaruh di air Itu ada promo kan Ada kain seperti ini yang Nyedot air kan Ada promo itu di media sosial Bener gak? Untuk buat nyuci mobil katanya Kalau kita memiliki rasa haus dan lapar Akan Tuhan Kita seperti Barang sesuatu yang bisa nyedot Nyedot hadirat Tuhan Tidak heran orang yang memiliki rasa haus dan lapar Dengan Tuhan itu Semakin ngerti tujuan Tuhan dalam hidupnya Semakin ngerti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya Semakin hidupnya dibawa Ngalami kedalaman dengan Tuhan Nah orang yang seperti ini kan gak mau bertindak Gak mau bertindak sembrono kan Gak mau bertindak sembarangan kan Karena yang difokuskan Kira-kira yang kulakukan Yang kuperbuat ini berkenan di hadapan Tuhan apa tidak Hati-hati gak? Mau sengaja berbuat dosa gak? Gak mau Sama seperti semakin kita mencintai pasangan hidup kita Kita mau nyakitin gak? Gak mungkin Kecuali orang biskopat Atau narsistik personal disorder Sedikit gila atau sedikit edan Dalam bahasa kerennya itu Kenapa? Karena apa mereka begitu? Karena mereka merasa Gak butuh yang lain Aku yang paling benar sendiri Tapi selama kita di muka bumi ini Kita butuh Tuhan Tanpa Tuhan kita gak bisa melakukan apa-apa Kebutuhanmu sama Tuhan itu sampai level mana? Dimulai dengan apa? Rasa haus dan lapar Dengan Tuhan Ketika kamu dengerin firman dengan rasa haus dan lapar Urapan yang di saya kamu bisa sedot Hikmat yang di saya Pewayuan yang di saya Kamu dapat sesuatu Kamu lakukan seperti ini Kamu nyembah Kamu belajar firman Kamu pada hari minggu Gak pernah menikmati namanya rasanya bosan Tapi kamu menikmati namanya hadirat Tuhan Setiap hari Bayangkan Kalau hadirat Tuhan itu kamu menikmati setiap hari Perjalanan hidup bukan berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain Hidup bukan pasti berubah Cuma orang-orang Kristen yang sekelama ini beri ke gereja Tapi kalau kamu gak berubah Mulut tetap ketus Mulutnya jahat Pikirannya busuk Sakit hati tetap sakit hati Kepahitan tetap kepahitan Jelek lakuannya Jahatnya bukan main Tukang tipu tetap tukang tipu Kenapa kamu gak berubah? Ke gerejanya rutinitas agamawi Kalau saya ini hari minggu ya Saya meski ke gereja Kalau seperti gak beda dengan agama orang lain Yang lain ibadah di hari yang lain Karena kita Kristen Ya mending aku ke gereja lah Kalau gak gereja rasa tertuduh Kalau kekristianan kita seperti itu Kamu dari tahun ke tahun gak pernah kemana-mana Gak pernah ngalami sesuatu Nah dimulainya dengan apa? Rasa haus Rindu akan Tuhan Ini penting Agak sedikit tersinggung ya Bagus Sehat manusia roh Harus ini dibangun setiap hari Saya bangun Setiap hari Hubungan saya dengan Tuhan Setiap hari Enak gak Pak? Gak enak Saya bilang duduk diam di kaki Tuhan itu gak enak Karena kita meski menaklukkan pikiran kita Please silent Saya gak mau denger suara handphone Perlu dimatikan Kalau perlu dijual handphone dulu Supaya denger firman dulu Kalau kita mau belajar Duduk diam di kaki Tuhan Kita kan mesti menaklukkan pikiran perasaan Kemauan serta genda kita kan Siapa yang tutup mata Tiba-tiba pikiran melayang kemana-mana Sekarang kita praktek saja Lipat tanganmu Terus tutup matamu Kita berdoa Amin Terus tutup buka matanya Siapa yang pikirannya mengembara kemana-mana? Mikirin makanan Nanti makan apa ya? Tadi aku parkir Mobil kunciku Udah dikunci belum ya? Tadi kran udah dimatiin belum? Kompor udah dimatiin ibu-ibu itu biasanya Kompor udah dimatiin belum? Tadi mbaknya gimana ya? Sebagai anakku gimana? Tadi pikirannya yang fokus ke Tuhan siapa? Tolong di silent please Itu HP siapa ya? Coba di cek HPnya dulu Di silent silent Coba Tiapa yang tadi pikirannya kemana-mana? Kalian ini diajak ngomong Lapar atau gimana sih? Hah? Hah? Disini aja Ada yang mikirin sesuatu gak? Tapi semakin lama Tadi kan baru beberapa menit aja Nanti waktu kamu doa 10 menit Pikiranmu mengembara kemana aja Kampek macet gak ya? Kayaknya ini kan mudik ini Anda lagi ke Bonami Laper ya enak ya Mikirin rawan lah Mikirin soto lah Besok liburan kemana dan sebagainya Semakin lama kamu tak Duduk diam di kaki Tuhan Kamu ngalami peperangan Namanya apa? Menaklukkan pikiran Dan pikiran ini menjadi medan perang Kalau kita gak taklukkan ini Akan diserang begitu rupa Dengan berbagai macam Pikiran kita ini liar Duduk disini pikiranmu bisa kemana-mana lah Bisa ke Geraha Bisa ke PTC Bisa ke Bali Mikirin babi guling Atau sate bawa pohon Dan lain sebagainya Pikiran kita harus ditaklukkan Apalagi kalau kita duduk diam di kaki Tuhan Itu momen dimana kita harus menaklukkan pikiran kepada Kristus Waktu itulah Kamu harus ngalami namanya peperangan Mematikan semua keinginan dagingmu Dimulai mematikan keinginan dagingmu Di dalam duduk di dalam kaki Tuhan Dimulainya harus dengan rasa haus dan lapar Semakin kamu memiliki rasa haus dan lapar Nanti praktek sendiri Kamu duduk diam di kaki Tuhan Duduk diam gak ngomong apa-apa Hanya pengen Tuhan aku pengen kenal engkau Aku pengen ngerti apa yang kau mau Aku pengen ngerti tujuan hidupmu apa dalam hidupku Ini apa ya Tuhan Terus tutup mata Matiin handphonemu Masuk kamarmu Diam Pikiranmu ngembara-ngembara Hari pertama ngembara Kedua setengah ngembara Hari ketiga keempat kelima Terus semakin kamu lakukan Nanti pada momen tertentu Kamu duduk diam Sebentar Kamu terkoneksi dengan Tuhan Perlu latihan Perlu latihan Harus dilatih setiap hari Ngerti gak Nanti kamu bisa ngomong Komunikasi sama Tuhan Setiap saat di mobil Di jalan Bahkan kamu ngobrol sama orang bisa ngomong Di dalam hatimu itu lu bahasa Ngerti gak Karena terbiasa Dibangun di tempat tadi Kamu pengen diurapin Tuhan Dipakai Tuhan dan lain Sebagai memiliki hikmat pengertian Lu kamu Gak pernah berdoa Lu kamu dapat apa Sampai matamu biru semua Rambutmu rontok semua Kamu gak akan dipakai Tuhan Dan anehnya kita ini ya Anehnya kita ini Pengen diurapin Tuhan Dipakai Tuhan Seperti Pastor Philip Diurapin Tuhan Kamu gak pernah tahu Apa yang dibayar dia Di belakang yang Di belakang mimba Jembalitan Doa nangis sama Tuhan Pengasa Terus kamu mau pelayanan Setengah jam Nyembalan Urapi aku Tuhan aku Pengen urapan powermu Sampai cerit suaramu Habis gak akan terjadi apa-apa Orang hanya ngeliat Di permukaan Harusnya kita bangun Di dalamnya Nah ini penting sekali Makanya orang Harus memiliki hubungan Kedalaman Bukan di permukaan Karena kita memiliki Hubungan yang dalam Dengan Tuhan Apa yang terjadi Kelakuanmu Sikapmu Tindakanmu Akan mencerminkan Akan mencerminkan Manifestasi Tuhan yang tinggal Di dalam dirimu Duh you mudengernot Ini saya ngomong Agak dalam Biarin aja Belum makan ya Agak susah Nangkep Saya ngomong agak dalam Karena kalian harus Dibawa ke level yang berbeda Nah Kalau itu kita lakukan Setiap hari Gak mungkin kamu Rasa kecewa Khawatir Stress Bingung Kamu gak Gak akan ngalami Kayak begitu Karena kamu tau persis kok Kenal deket Ketika Kita Contohnya Istri saya Otomatis kan Dia hidup dengan saya Dia tau kehidupan saya Dia tau apa yang saya perbuat Kalau terjadi apa-apa Pasti saya proteksi Pasti jagain Dia gak perlu khawatir Itulah ada suara Dimana itu Tapi ini apa Kita doleh Kita ho kali Nah Semakin kita kenal Tuhan Semakin kita ngerti Tujuan Tuhan Dalam hidup kita Alkitab katakan Berseru lah kepada aku Maka aku akan Memberitakan Kepadamu Hal-hal yang Besar Yang orang lain Gak ketahui Tuhan akan nyatakan Dalam diri kita Kira-kira Kalau kamu perlu Bisnis Perlu kayak begini gak Bisnismen yang Sukses dan berhasil Itu adalah Bisnismen yang Orang lain belum tau Dia melangkah Bisa 4 langkah 5 langkah ke depan Punya visi ke depan Betul loh Kalau bisnismen yang Abal-abal Biasanya Ngikutin Lagi Miksue 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 Miksu Lagi ngetrend Oh kita ikat Itu kan momentum Hanya momentum Momen-momen tertentu Ikutin Sekarang kan Mula-mula ngedrop Tapi coba perhatikan Bisnismen itu Yang tekun Dia kerjakan Step by step Terus Punya ketekunan Terus Ketekunan terus Dia pikirnya Visioner ke depan Orang lain Belum mikir Dia mikir Berhasil Kita deal Bisnis sama orang pun Kita butuh Sesuatu yang Orang lain Nggak ketahun Dan itu didapatnya Hikmat pengertian itu Datangnya karena Kita hubungan dengan Tuhan Kita hubungan dengan Tuhan Itu bukan berbicara Untuk sekedar Sekedar pelayanan Penuh pengurapan Sakit sembuh Di jamah Tuhan Dan lain sebagainya Bukan Dalam pekerjaanmu Dalam bisnismu Dalam kamu Milih pasangan pun Kamu perlu hikmat Pengertian Datangnya dari Tuhan Kamu harus pilih Bener-bener Wanita seperti Esther Jangan seperti Atalia atau Isabel Horor Pernikahan Amin Kita perlu hikmat Dalam segala sesuatu Kalau kita Nggak memiliki hikmat Dalam segala sesuatu Kita bertindak Semua kita sendiri Hikmat Pengertian Itu didatangnya Dari kita hubungan Dengan Tuhan Coba perhatikan Pendeta-pendeta Yang biasa Pernah kan dengerin Pendeta Yang kita dengerin Kotbahnya malah Pusing Nguanto Pernah ngalami itu nggak? Udah teriak-teriak Kosong lagi Lu amah Begitu kotbahnya Apa ya? Tapi ada orang Yang sederhana Biasa saja Tapi Verma itu Tembus sampai Kedalaman jantung Dan hatimu Tersinggung lagi Malahan Kok apa ya Tuhan Ngomong Kayak itu Orang itu Ngomong Tapi kita dengernya Enak Ada warus Yang nyembah Kok kering Pernah ngalami Kayak itu kan? Ini orang Biasanya Nyembah Biasanya Sember Kayak kaleng Tapi kok enak Bawa hadirat Tuhan Pernah ngalami Kayak gitu ya Tau nggak Kenapa Kayak begitu? Itu orang Memiliki hubungan Dengan Tuhan Beda Ada suaranya Bagus Kering Kan pernah Ngalami juga Coba perhatikan Kalau Kalau Biasa tinggal Di dalam Hadirat Tuhan Kok biasa Mengalami Kayak begitu Kamu bisa Pekas sekali Membedakan Harus Dibangun Mulai hari Bukan Sekedar Bergerija Perhatikan ya Ini ayatnya Banyak Apa-apa ya Jauh-jauh Dari Tak jejelin Firman Dua jam Seperti rusak Yang merindukan Sungai yang berakhir Demilah jiwaku Merindukan Pengen Tuhan Ngidam Tuhan Seperti orang yang Haus Kita lagi Haus Banget Karena Puanas cuacanya Bagaimana Dalam kondisi Suatu Haus Tapi kamu Minta air Nggak taunya Dibawain Babi goreng Mau gak Keserten mati Harus butuh apa Air Harusnya kita sama Tuhan Itu kayak begitu Aku haus Nggak ada air Adanya Nasi goreng Dan pisang goreng Mau makan gak Nggak mau Air ya air Pinginnya kita sama Tuhan Itu kayak gitu Baru hidupmu berubah Kekristenanmu berubah Lama-lama Kamu kadang Denk baca firman Dapat terima Dapat pengertian Di momen tertentu Kamu akan dibawa ke dalam level yang berbeda Matang secara rohani Ketika goncangan datang Masalah datang Enjoy Coba sekarang Mukanya disini kan muka berkemenangan semuanya nih Muka diberkati semuanya kan dari ujung-ujung Muka yang hidup berkelimpan Lo gak ada amin Amin Kalau ngomong berkat itu yes Semangat Karena saya jarang ngomong berkat Dengerin baik-baik Kan selama kita pakai dubu daging ini Kita ngadepin masalah kan Kadang dikirim orang menjebalkan Menjengkelkan kan Kamu selalu ketemu orang yang baik Atau orang yang menjengkelkan Istrimu menjengkelkan Atau sangat luar biasa Suamimu Suamimu gimana Membahagiakan atau menyebalkan Ya 50-50 ya kadang ya Karena dalam proses ya kan Bayangkan Dalam kita ngadepin masa-masa sulit Seperti Situasi kondisi yang gak nyaman tadi Terus Kamu gak ngerti firman Gak pernah ngerti pakai ayat yang mana Gak ngerti pakai pasal yang mana Kira-kira reaksimu salah gak Salah Reaksimu salah Efeknya kemana-mana kan Betul gak Kacau semuanya Tapi ketika kita ngerti firman Kita berhadapan dengan manusia-manusia yang sangat bencek Kamu bisa tenang Kamu gak Berpikir untuk nyalain dia Tapi kebanyakan kalau ada orang mencenok Kita langsung ngomong apa Kamu Lu yopo Gak intos Gila sih Yopo Gak ngerti kan Kamu yop Kayak gitu-gitu ya kan Kita coba cari kesalahannya dia Tapi ketika kamu kenal Tuhan Ngalami Tuhan Reaksimu berbeda Ketika Ngadepin orang yang begini Ngomongnya begini Tuhan Kau mau apa sih kok ngadepin kayak begini Ada hal apa yang di dalamku yang Kamu mesti beres Kadang kita izinkan Tuhan Menyelidikin di dalam diri kita Kalau didapatin sesuatu yang gak enak Yang gak Berkenan Tuhan pasti cabutkan Dan Dikirim orang mencabutnya Jangan berkirim Dipikir malaikat mencabut Kesalahanmu itu satu persatu Tuhan kirim orang-orang yang spesial Di sekitar hidupmu Katakan Yes Enak gak Oh enak Ujungnya enak Kamu harus tetap tersenjuk Enjoy Kalau kita kuat di dalam Tuhan Kita powerful di dalam Tuhan Responmu benar Enjoy Di balik semua ini Tuhan Ada sesuatu yang di dalam saya Banyak orang ketika menghadapi masalah dan persoalan Dia tanya Kenapa kok Tuhan izinkan seperti ini Ya Tuhan mau hatimu lah Saya bilang Gak ada yang lain Tuhan mau hati kita kok Supaya kita semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan Kita lanjutkan ya Punya kerinduan dan cinta Berasmara sama Tuhan Sampai berdegup kencang Setiap hari pingin Tuhan lebih dari Sama pasangan pun juga sama Berhatikan yang sudah nikah nih Ibu sudah nikah berapa lama? Lima puluh tahun Loh Dua puluh dua Tambah cinta apa enggak? Tambah cinta Orang itu ya Semakin hidup bareng Yang sehat Perkahwinan yang sehat Tambah di tambah cinta Tambah cinta Bukan tambah seperti saudara Benar ya Tambah cinta Tambah sayang Tambah ngerti Sama seperti saya Tiap hari berdegup kencang Penuh asmara Wuh gitu dong Wuh Kita tambah Tambah musrah Saya bilang Apalagi setelah kejadian yang Kapan hari itu Saya sakit itu Kita tambah hari tambah Kita gak mau ribut Ngapain sih ngerebutin Hal yang sepilih Gak kudai Gak esensial Gak mempermuliakan Nama Tuhan Stop lah Gak usah ribut Sayang salah Saya minta maaf Kelar kok Tapi yang jadi masalah Itu minta maaf Setengah mati Bagi para perempuan Kalau cowok kan muda ya Minta maaf Tapi perempuan itu kan Bolet Gak jelas Sombong Udah salah sombong Gak mau ngaku lagi Terus nyalain lagi Udah tau-tau nangis Katanya Kamu gak peduli Amah aku Loh Dia yang salah Kita yang suruh Minta maaf Terus dibilang Kamu gak cinta lagi Ya laki-laki Harus maklum ya Kita tetap ngertiin lah Peluk Bilang I love you Beres Saya kan pernah ajarin Para suami harus Bilang sama Istrimu I love you Perlu touch meaning Sentuhan penuh makna Masih ingetkan itu Setahun yang lalu Istrimu tuh Lu perlu disentuh Penuh makna Pegang tangannya Digandeng Pegang pipinya Bilang I love you Harus itu Kalau istri dapat cinta Lebih dari suaminya Dia gak akan Jelalatan kemana-mana Dia sudah merasa nyaman Sama seperti Anakmu sering dipeluk Dibilang I love you Bilang I love you Apalagi anak yang cewek Bilang I love you Daddy sayang sama kamu Mami sayang sama kamu Peluk Anakmu kan penuh cinta Terus kalau ada laki-laki Disana mulai ABG Dibilang I love you Bohong kamu Pasti ngomong gitu Dia gak akan coba Cari perhatian keluar Dia penuh di rumah Dengan cinta Suami istri harus Kayak begitu Kalau di depan mata aja Kita gak bisa bilang I love you Terus kamu ribut Gegeran sama istrimu Terus kamu ke gereja bilang I love you I love you Malaikat bilang Bohong loh Benar gak nih? Kamu bilang sama cinta Maku Itu yang kamu nikah Bareng hidup bareng Makan bareng Seranjang bareng Kamu Dia salah Kamu ungkit-ungkit Kata orang jauh diundat Tundat tau Tau kan diundat Kesalahannya itu Dibanggit-banggit Buang apa Iya kamu salah Iya keluarga kamu Memang kayak begitu Iya malu juga gitu Makong coba Makong lo sama kamu Kamu kelakuannya kayak dia Loh gaya apa Gitu Bikin salah dia kok Neneknya dibawa-bawa gitu Siapa yang kayak begitu? Ada yang pernah kayak gitu? Bertobat ya Berubah Itu hanya tambah nyakiti Itu tambah menyakiti Sekarang mau belajar Ngomong yang baik Dipuji Kamu tuh suami yang luar biasa loh Aku ngeliat kamu tuh kok tambah ganteng Aku tambah jatuh cinta Ngomong gitu-gitu loh Istri ngeliat istri Saya bilang sama istri saya itu Tiap hari kamu kok tambah cantik ya ini Aku tambah sayang loh sama kamu Saya tiap hari ngomong Tak peluk, tak cium Berapa kali tanyain dia Belenger-belenger dah dia Mabok-mabok lah Apalagi baru bangun tidur Kan baunya kayak durian Baru Musangking yang paling mateng Oh ya kan Tetap disayangin Tetap dicintai loh Harus belajar kayak begitu Kalau kita membangun Hubungan yang baik Dengan pasangan kita Nyembahin nak Kegerejain nak Melakukan pekerjaan enak Kamu nyembah Tuhan juga Tidak tertuduh Lah kamu Ngomong kasar sama pasangan Kutusnya gyalaknya bukan Baru ribut Terus pergi ke gereja Perempuan kalau pergi gereja Disetirin lakinya Ngadepnya ke sana Ngadep sini Enggak Ke sana Terus ke gereja Worsi beli Angkat tangan Ikut tangan Nangis Malaikat ngeliat ini Yopo Yopo model kayak begitu Kan Alkitab ngomong beresin dulu kan Harus diberesin Kamu bilang cinta Tuhan Tapi kan di depan mata Kamu gak bisa kasih Bohong Do you mudeng or not? Ini makanan yang keras Dan sangat menyakitkan Bagi daging Tapi ketika kamu lakukan Kamu bahagia Keluarga kamu bahagia Saya mau berdoa Ada orang-orang disini Hidupnya bahagia Kalau ada beberapa orang Yang hidupnya gak bahagia Ya dari kesalahan bertobat Belajar bertobat Tapi kita mau melangkah Hidup kita harus bahagia Ikut Tuhan Orang Kristen tuh Harusnya bahagia gitu loh Eh kamu datang ke gerujam Apa? Singap Mak Pusik Orang malas loh deket Orang yang deket Dengan Tuhan tadi Dia tahu hidupnya untuk apa Tujuannya apa Ketika menghadapin Dia tahu bagaimana Sekarang kita lompat lagi Di Masmur 63 Yang ke satu Masmur Daud ketika ada Di Padang Gurun Yehuda Di Padang Gurun enak Ketika menghadapin masalah enak Di Padang Gurun ada Cocat-cola coke-coke gak? Cocat-cola coke Kok kalau Minuman Ada Rawon gak di Padang Gurun? Isinya ular Kalau jengking Kaktus Ular kalau jengking Kalau masih ada kangkung Masih oke ya Gak ada Ketika Daud di Padang Gurun Ngomong begini Ya Allah Engkau lah Allah Aku mencari engkau Di dalam kesusahan Daud ngomong begini Aku mencari engkau Jiwaku haus Kepadamu Tubuhku rindu Kepadamu Di tanah kering Dan tandus Tiada berair Ini di masa-masa sulit Harusnya kita cari Tuhan Siapa yang menghadapin masalah Langsung telpon Ibu Christine Cek Aku mau counseling dulu ya Apa-apa kamu counseling Cari Tuhan sih Betul Berapa kamu jadi orang Kristen Kebanyakan jemaat Ketika menghadapin masalah Yang dicari pendeta Dibikir pendeta itu Bisa tumpang tangan Masalahnya selesai Ribut sama suaminya Nikah udah 22 tahun 20 tahun Terus ketemu pendeta Tumpangin tangan Masalahnya selesai Ya enggak bisa lah Harus diberesin Ngerti gak ini Kadang orang itu berharap Kalau ketemu pendeta Pendeta itu seperti Sakti Mandraguna Apa gitu Masalahnya harus selesai Tidak kamu yang harus Berjalan bersama Tuhan Kalau menghadapin masalah Yang dicari Tuhan Seperti Daud ini Di Padanggurun Dia cari Tuhan Jiwaku haus Kepadamu Aku mencari Mencari kadang ketemu gak sih Ini seperti Mencari Jerami dalam tumpukan jarum Mencari jarum Dalam tumpukan Perlu ketelitian Alkitab katakan Di kitab Matius Alkerajanala itu Sumpama harta yang terpendam Harta terpendam itu Enggalinnya langsung cepat Atau langsung Dapat atau enggak Enggak Susah sekali Perlu ketekunan Bahkan Alkitab Ngomongan Ketok Minta ketok Cari minta ketok Ya kan Perlu proseskan Tapi kebanyakan orang Karena sekarang Dijelin semua instan Ada nasi instan Soto instan Makanan instan Bakmi instan Kopi instan Orang langsung pikir Cepat-cepat Langsung datang kepada Tuhan Langsung selesai masalahnya Bim salabin Jadi Enggak bisa Ikut Tuhan itu Lewat proses Dan proses Tuhan itu Sering kali enggak enak Makanya orang Enggak mau ikut proses Daud ngalami proses Yang luar biasa kan Bener Wah Perjuangannya ngeri sekali Terus dia punya anak Namanya Siapa namanya Salomo Dia enggak mau Anaknya Mengalami seperti Perjuangannya Daud Tuhan suruh Ganti anaknya Eh anaknya Salomo Kan Tuhan suruh kasih nama Namanya Yedijah Kan Yedijah Bener kan Cari judulnya Kutbah saya Di Youtube Judulnya Yedijah Cari Peter Guntur Jangan lupa Subscribe Like, comment, and share Kenapa kok Dia enggak mau pakai Namanya Yedijah Karena dia tahu Di dalam Orang-orang Istiadat Istiadat Yahudi itu Nama itu Melambangkan Perjalanan hidupnya dia Kayak Kayak Banyak kan Nama-nama itu Kayak Yabes Yabes Apes 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 Sarah Apalah segala macem Semua ada namanya Dia tahu Yedijah Kalau dikasih nama Yedijah Dia mengalami perjuangan yang berat Tapi lihat perjalanan Salomo Besar kalipun dia raja yang kaya raya Tapi perjalanannya di akhir hidupnya Untung sebelum mati dia bertobat Tapi dia mengalami kengerian-kengerian Hatinya enggak mengikut Tuhan Perjalanan bersama Tuhan itu lewat proses Namanya sekolah kehidupan Katakan sekolah kehidupan Ini yang membuat Bapak Ibu ngerti Gendak Tuhan Yang membuat hatimu diubahkan Yang membuat hidupmu berubah Ini sekolah kehidupan Enak enggak enak Saya ngalami Enak enggak Pak Mengerikan Kadang seperti kita ini Berjalan di pinggir jurang Bener enggak aneh Kita ikut Tuhan Seperti berjalan di pinggir jurang Yang licin Hanya satu pegangannya Hanya ada satu pegangan Mungkin satu akar Apa itu Pribadi Tuhan Maka kita perlu nempel Tuhan Kalau enggak Kita terpeleset habis binasa Ini penting Supaya apa Hidupmu berkemenangan Di dalam tanah yang kering tadi Ya haus akan Tuhan Jiwaku haus Manusia ada tiga bagian Roh, jiwa, dan tubuh Roh itu yang dilahirkan Menjadi serupa segalanya dengan Kristus Luar biasa itu Sudara saya itu Kan petir-petir Peter Gunto Kok enggak percaya Kalau dibilangin itu Peter Guntur Petir Guntur Ya sama lah Tenang aman Jiwa Manusia ada roh Yang dilahirkan kembali Tempat tinggalnya Tuhan YSKL pasal yang 36 Ayat 25-27 Yang dilahirkan kembali Itu namanya Roh Dulu roh manusia kita mati Diberikan roh yang baru Roh yang baru jadi tempat tinggalnya roh kudus Tapi di sisi lain Manusia ada Namanya jiwa Apa itu jiwa? Apa yang kamu pikir? Apa yang kamu rasa? Apa yang kamu mau? Pikiranmu Perasaanmu Kemauanmu Dan pikiran perasaan dan kemauan ini Kan enggak suka Tuhan Siapa yang suka puasa? Ah buat Pak Wangel Kita mau puasa Niat nih mau puasa Tiba-tiba pagi di rumah Baunya harumnya Kok rasanya tiba-tiba Kok rasanya lapar Kayak enggak makan seminggu ya Perang alamnya kayak gitu Kenapa? Di area perasaanmu Di area kemauanmu Selalu bertentangan dengan firman Siapa yang buasa firman Tiba-tiba Penguantuknya luar biasa Dengerin kok Badi Youtube Lampai ketiduran kadang Bener enggak? Siapa yang disakitin Kita suruh senyum Dan memberkati Dan rasanya daging Eh Enak aja Bener enggak? Karena di area jiwa ini Enggak suka firman Kita pertama katakan begini Aku pengen melakukan Yang baik Eh ternyata yang enggak baik Yang aku lakukan Di area jiwa Nah jiwa ini harus takluk Di tempat yang kering Seperti yang Daud alami Dia tetap kejar Tuhan Dia tetap cintai Tuhan Enak enggak? Enggak enak lah Dalam kondisi Kita maunya kan Minta pertolongan orang Dalam kondisi Perang alami Kondisi susah semua kan Apa hidupmu bahagia selamanya Sejahtera Gemari Palo jinawi semua Pernah ngalami Masa-masa sulit kan? Pernah apa enggak? Yang di belakang pernah? Waktu kamu ngalami Masalah itu Kan kamu Kalau bisa minta pertolongan orang Selesai masalahnya kan? Tapi ternyata enggak kan? Enggak langsung kan? Waktu kamu ngalami masalah Kamu doa bisa enggak? Susah loh Kalau bisa kita mikirin yang lain Pikiran mengembara Kemana-mana Yang perempuan kadang nangis Gitu Tapi Daud Beda Jiwanya haus akan Tuhan Jiwaku haus Kepadamu Justru Dalam kondisi susah Yang kita kejar Tuhan Nah jiwa ini Pikiranmu Perasaanmu Kemauanmu Atau gendakmu Ini harus takluk Kepada firman Orang yang Hidup Dipimpin roh Itu harusnya Jiwanya takluk Kepada manusia roh Makanya orang Kristen Yang jiwanya Enggak takluk Kepada firman Kan ngeyel kan Dia omongin Ngeyel Dablek Menceno Ngeselin Keras kepala Belaku Merasa bener sendiri Merasa hebat sendiri Ditegur Melawan Pakai firman Lagi Pernah kan ngalami Kayak begitu Udah tau salah loh Nyerang balik Pakai ayat Kan keterlaluan Itu namanya Harusnya kan Orang kayak begini kan Sebenarnya orang yang Gak bisa menaklukkan dirinya Kenapa ada orang yang Kalau ngomong Kuat tuh senyakitin Karena dikontrol oleh perasaannya Dikontrol oleh emosinya Kalau hidupmu dikontrol oleh Emosimu Kehendakmu Kemauanmu Kamu jadi orang Kristen Yang kedagingan Dan harus kita takluk Harus rasa haus Dan laparmu Begitu kuat Seperti yang dialami oleh Daud Dia pingin Tuhan lebih dari apapun Nanti sisanya Akan ditambahkan Kepadamu Alkitab kan Katakan begini Cari dahulu Kerajaan Allah Cari dahulu Kerajaan Allah Itu kayak begini Masuk ke Kedalaman Hati Tuhan Maka semuanya Akan ditambahkan Kepadamu Tapi kita Mata kita dibutakan Kita ngejar Pertambahannya Bener apa gak Senengan Kalau ditambahin Sampai kita lupa Dengan Tuhan Padahal Berkat yang Paling receh Dari Tuhan Adalah Berkat Secara materi Coba lihat tangan Tanganmu Mana Ada emasnya Enggak itu Tangan Bener gak Saya gak bisa Pakai emas Cincin Gatel Leher ada Kalungnya Enggak Ada berliannya Ada emasnya Enggak ini Telinga Tahu gak Itu kan kita Hormatin kan Emas ya kan Itu kan Barang berharga kan Di kerajaan Allah Itu jadi lantai Ngerti gak Berkat secara materi Yang kita Dewakan tadi Kita agungkan Kita hargai Sebenarnya Di kerajaan Allah Gak bernilai Do you mudeng or not Tapi kita Kejar yang Seperti itu Harusnya Kejar Tuhan Makanya Tuhan Berikan hikmat Pengertian dan pengetahuan Ngejar Tuhan Itu bukan Engkau duduk Di kamar Doa Semalaman Ada persekutan Doa ikut Ada Apa Rumah doa Ikut Kebaktian ikut Terus kamu Berdiam diri di kamar Kamu melarat Lama-lama Kamu cari Tuhan Minta hikmat Kamu bekerja Pakai hikmat Melakukan Bagianmu Apa yang dipercayakan Dalam hidupmu Kerjakan Dagang-dagang Jadi Apa nih Nyewain Sewain Bikin Siling Drop ceiling Dan lainnya Kerjakan Jual lampu Jual lampu Dagang apapun Kerjakan Punya Profesi Jabatan apapun Pekerjaan apapun Kerjakan Dengan sepenuh hatimu Dan minta Hikmat Tuhan Lebih di atas Rata-rata Dari sana Tuhan akan Berkati kamu Jadi orang yang hidup Berkelimpahan Amen Tapi kalau kamu Ongkang-ongkang kaki Ngarep dari surga Turun Sekarung Dolar Ya Tuhan bisa Lakukan Sebenarnya Tuhan kan Maha kuasa Maha perkasa Maha dasyat kan Tuhan bisa Keluarkan Dari tembok ini Berlian 500 karat Kan bisa Sebenarnya Atau dolar Sekarung kan Bisa kan Karena dia Maha kuasa Tapi Tuhan Caranya memberkati kita Itu gak seperti itu Dia selalu Pakai orang Di sekitar hidup kita Memberkati Makanya kita perlu Define connection Dikoneksi dengan orang Secara ilahi Kita gak bisa Pilih orang itu Siapa Orangnya siapa Modelnya kayak apa Potongannya seperti apa Bagian kita Membangun hubungan Dengan baik Makanya hukum yang pertama Kasihilah Tuhan Dengan segera Kekuatan Segera akal budimu Itu kembar siam Dengan hukum yang kedua Kasihilah sesamamu Seperti dirimu sendiri Ketika kita Mengasih Tuhan Kita mengasih sesama Eh gak Tahunya kita Dikoneksi dengan orang Yang itu Buka jalan Amen Diberkati gak Batuk dulu Orang diberkati semuanya Nah Semakin kita ngerti Tuhan Kita ngerti caranya Tuhan pakai kita Ngerti caranya Tuhan memberkati kita Akhirnya kita ngerti Tujuan Tuhan Dalam hidup kita Oh Ternyata aku ini orang yang penting Eh Aku ini ternyata orang yang berguna Orang yang merasa gak berguna Itu orang Akan seringkali stress Sering cari perhatian Ngejar Gatel Pengen dapat pengakuan Makanya Aneh-aneh kan Yang orang-orang model kayak begitu Rambutnya dicet merah lah Cet kuning lah Cet hijau lah Bajunya robek-robek lah Dan lain sebagainya Supaya mereka sebenarnya cari perhatian Kadang bawelnya Histeris dan lain sebagainya Itu kan sebenarnya orang cari perhatian Kan kita gak perlu cari perhatian Ke manusia Kita perlu cari perhatian ke Yesus Bagian kita kan nyenengin hati Tuhan Ya tapi kita tetap harus pakai Mandi, wangi, bangan Jangan bawa pek Dan lain sebagainya Mentang-mentang kita gak mau cari perhatian manusia Ya kita tetap berdandan Pakai skincare Pakai bedak yang bagus SK itu Atau wardah ya Gak apa-apa Artinya ngurusin badan gitu loh Pakai baju yang layak Dan lain sebagainya Sekalipun kita bukan cari perhatian manusia Soberhati Para istri ketika kau berdandan Sebenarnya untuk siapa sih? Karena perempuan itu Kita laki-laki haram ma'alum ya Dia aneh soalnya Kadang kita susah mengerti model wanita itu ya Hati wanita itu susah ya Ya kan dia sebenarnya dandan kan untuk kita ya Tapi kadang ya Duan dan muter-muter Dandan itu siapa ya Kadang ya untuk Dilihat ya Angin lah pokoknya Ya gak apa-apa lah Harusnya istri itu dandan untuk suamimu loh Mentang-mentang kamu udah nikah Kamu di rumah pakai diaster Bau apak Rambut acak-acakan Harus belajar dandan yang manis Dilihat suamimu itu sedap gitu loh Jangan ketemu suami baru pulang kerja Rambut rol-rolan Udah kayak film Hongkong itu apa itu Duh Senggak ada menarik-menariknya Belajar ya Belajar Berpenampilan yang baik Sekalipun kita Sebenarnya melakukan segala sesuatu untuk Tuhan Tapi kalau kita dilihat baik Oleh pasangan kita Sedep kan enak ya Udah kumel Kucel Duh Terus mulutnya Bawe lagi Bau balang lagi Eh Mana ini model kayak begini Kita harus pergi belajar Mecucu Mecucu Itu suami itu loh Suami pulang capek itu ya Ngomongnya kuat terus gitu Itu suami kalau gak tahu Gak bertobat Bisa mati mudah Saya pernah perhatikan ya Para istri itu harus belajar Ngomong manis sama suamimu ya Ngomong manis Panggil sayang cinta Gula madu Hanis sugar Dan lain sebagainya Ya Belajar ngomong yang manis Jangan Koh 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 Sini Koh 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 Belajar ngomong manis Senyum gitu Banyak lebih banyak senyum Coba perempuan senyum dulu deh Senyum Hi Senyum Belajar senyum Saya perhatikan ya Ada istri-istri yang Gualak sama suami Suaminya cepat mati Beneran Karena kita ini Kadang suami itu Terlalu sayang sama istri ya Kita kan gak mau ribut ya Kadang yang Ya ya gitu Tapi kadang makan dalam Tahu-tahu Kena Kadang Tuhan panggil duluan Daripada hidup menderita ya Kadang ya Yang lebih baik ya Makanya meski sadar diri Ini para perempuan Belajar ngomong yang manis Kalau mesra Enakan indah Yang dipandang mata Ya kan Sekarang kita lompat ke Masmur fasal yang ke-84 Yang yang kedua Yang ngomong angel Belum bertobat ya Jiwaku hancur Karena merindukan Pelataran-pelataran Tuhan Hatiku dan dagingku Berserak surai Kepada Allah yang hidup Dengerin pepek Jiwamu hancur Bener-bener Pingin Tuhan Lebih daripada yang lain Pikiranmu Perasaanmu Kalau deket sama Tuhan Itu hanya pingin Pingin Tuhan lah Orang segagah apapun Seperkasa apapun Punya jabatan tinggi apapun Ketika didatang pada hadirat Tuhan Yang ngalami hadirat Tuhan Itu nangis Dan cuek aja nangis Kalau dulu kita baru pertama kali bertobat Nangis kan Ada yang lihat gak Terus kita tiba-tiba ambil tisu ya Malu Sekarang kita bergaul deket dengan Tuhan Kita nyembah nangis Cuek aja ya Nangis-nangis aja Padahal kalau kita memang deket Tuhan Perasaan kita itu gak punya apa-apa kan Rasanya gak Aku ini nothing Aku ini bukan siapa-siapa Makanya saya bilangin Kalau Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara Yang terkasih di dalam Kristus Yang terhormat ini Dengerin baik-baik Semakin kamu deket dengan Tuhan Kamu sadar dirimu itu siapa di hadapan Tuhan Kamu bukan apa-apa Kamu butuh Tuhan Kamu sadar diri sendiri Tapi semakin kamu jauhkan Tuhan Kamu sadar akan dirimu Seperti apa Dan akhirnya Nih lo gua Nih aku hebat Aku keren Aku pinter Aku kaya Dan lain sebagainya Aku di atas rata-rata Kamu lupa dengan Tuhan Ngerti gak Harusnya Kita sadar akan Tuhan Semakin deket dengan Tuhan Melupakan diri kita Tenggelam di dalam hadiratnya Akhirnya kita menjadi Orang yang diubahkan Yang di dalam Makanya orang semakin kenal Tuhan Semakin diubahkan menjadi Serupa gambar dengan Tuhan Semakin orang Ngasadar akan dirinya Dia merasa hebat Merasa pinter Semakin orang itu sombong Keras keparan Dablek dan bencek Nolak Udah begitu merasa Masuk surga lagi Udah Nyebelin banget ya pokoknya Nyebelin orang kayak begini Yang lain Merasa dirinya Paling pinter Sejakat raya Merasa yang bener Sejakat raya Orang lain salah semua Ketemu orang kayak begini Makan hati Bukan hanya makan hati Plus empedunya Kamu makan Jantung-jantungnya Kamu makan Jiwaku hancur Bener-bener kamu tuh Datang kepada Tuhan Dengan hati Aku nih loh gak Gak pingin apa-apa Tuhan Aku pingin Aku gak punya kekuatan lagi Aku hanya Pikiranku Perasaanku Kemal Hanya engkau Ketika engkau datang Tama Tuhan Kayak begitu Apa yang terjadi Hating Di ujungnya Kamu akan menikmati Damai sejahtera Suka cita Daripada Tuhan Kamu bisa Sadar diri Oh Tuhan Aku tahu Aku kenal engkau Engkau tetap Menyediakan yang terbaik Bagiku Orang kayak begini Baru langsung ingat Yeremia 29 Rating 11 Aku nih mengetahui Rancangan-rancangan Apa yang ada padaku Mengenai kamu Yaitu rancangan Masa depan yang penuh pengharapan Karena apa yang diingat Tuhan Diingat janji Tuhan Kamu kalau ingat Dirimu sendiri Kamu tambah stres Tambah bingung Mukamu kucel Ruot semuanya Datang kepada pendeta Oh ini pendeta Minta ditumpangi tangan Pakai minyak lagi Besok lagi datang Kenapa pakai minyak lagi Lama-lama rambutmu Rontok dan gundul Dan masalahmu Gak selesai-selesai Tambah ruot Siapa yang suka Nyari pendeta Hari ini Mesti belajar berupa Kamu harus cari Tuhan Suatu hari Kamu akan jadi pendeta Yang diurapin Tuhan Amin Kejar Tuhan Lebih dari apapun Cintai Tuhan Masmur 119 Saat yang ke-20 Ngomong yang sama Hancur jiwaku Karena rindu Kepada hukum-hukum Setiap waktu Aku ingin Tuhan Lebih daripada apapun Hukum Tuhan Ketetapan Tuhan Apa firmannya Orang itu Semakin kenal Tuhan Masuk sampai Kedalaman hati Tuhan Miliki hubungan Kedalaman Dengan Tuhan Semakin kamu Gak mau nyakitin Hati Tuhan Sama seperti Ketika kita mencintai Pasangan kita Kita gak mau ngomong Sembarangan Kita gak mau nyakitin Kita gak mau melukai Apalagi kita melakukan Hal-hal yang konyol Yang dia gak sukai Gak mau Karena semakin kita Pengen nyenangin terus Semakin menikah Semakin lama Semakin kenal Semakin reaksinya tepat Tapi ngerti seleranya Bener gak Yang nikah baru setahun Dua tahun Kamu perlu Masih struggle Mesti kenalin Pasanganmu Jeleknya Kekurangannya Kamu belajar Menerima Kekurangannya Dengan baik Saya menikah Sudah lama sekali Tapi melalui proses Pernikahan awal Tahun-tahun Sampai 6 tahun Pertama pernikahan kita Struggle Dan berjuang Saya pikir Saya sudah sangat cinta Saya sudah cinta Tuhan Dia istri saya juga Takut akan Tuhan Saya pikir saya mengerti Ternyata gak mengerti Dengan berjalannya waktu Kita semakin ngerti Semakin cinta Semakin gak mau ribut Sama perjalanan kita Dengan Tuhan Semakin kita berjalan Dengan Tuhan Semakin ngerti hati Tuhan Semakin kamu Bertindak hati-hati Ketika melakukan segala satu Kamu timbang dengan baik Kamu pikir dengan baik Kamu ukur dengan baik Kira-kira nama Tuhan Dipermuliakan apa tidak Kira-kira hatimu Semakin pekaan dengan Tuhan Tapi kamu ikut Tuhan Setahun, dua tahun, tiga tahun Empat tahun, lima tahun Sepuluh tahun Kamu gak memiliki kepekaan dengan Tuhan Kamu dablak Kamu perlu berubah Harusnya semakin cinta Tuhan Semakin cinta Tuhan Kalau perjalanan kita dengan Tuhan Masuk kedalaman Sebenarnya kamu tuh Kelihatannya Gak jauh beda dengan orang lain Tapi ketika kamu ngomong dengan orang Nganselingin orang Doain orang Something different with you Urapan mengalir dalam hidup Coba perhatikan semua Mbak-mbak Tuhan Sekarang yang hidup sehari ini Yang pelayanan hari ini Yang berjalan dalam pengurapan Lihat apa yang dilakukan Di balik layar Bangun hubungan dengan Tuhan Koneksi dengan Tuhan Kita pelajarin semua tokoh Di Alkitab Dari kejadian sampai wah Apa yang dilakukan mereka Bangun keintiman dengan Tuhan Ada dua pribadi Yang bener memiliki hubungan Dengan Tuhan yang berbeda Dia ngalami kematian Dia diangkat ke surga Enok memiliki hubungan Kedalaman dengan Tuhan Gak mati Dia diangkat ke surga Elia juga sama Powerful Bayangin kalau kamu hari ini Didapatin Pikiranmu Perasaanmu Kemauanmu Kendakmu Sejalan dengan apa yang Tuhan mau Apa yang kira-kira Kamu jadi orang kesayangannya Favor Tuhan Ngikutin Makanya di Masmur 23 Kebajikan Dan kemurahan belaka Akan Mengikuti aku Dan hebatnya lagi Tuhan akan menyediakan hidangan Di hadapan para lawan Ini lawanmu itu sebenarnya Bukan darah dan daging Kamu akan dipermuliakan Kamu akan dipromosi Dan ditinggikan di hadapan para setan Di hadapan para pembencimu Kamu akan ditinggikan juga Makanya kalau ada orang Membenci kita Jalan terus sama Tuhan Ada orang nyakitin Jalan terus sama Tuhan Diam Jangan lakukan pembalasan Tapi maunya kan kita balaskan Ganti-ganti-ganti-ganti Mata-ganti-mata Gak boleh Kalau kita ditampar Pipi-kiri kasih timpik kanan Kalau sudah selesai Gue tendang Gak ada ayatnya Gak ada ayatnya Kita disuruh member Memberkati Enak gak Kalau ada orang menyakitin Kita diem aja Makanya kan kita ngomong kan Ketika kita divitnah Sama orang lain Makanya kita akan menjelaskan Mengklarifikasi Di media sosial Eh aku gak seperti yang dia omongkan Seringkali kan kita Pengen seperti itu kan Dengan kita diem Sebenarnya kita memberi waktu Sama Tuhan tuh Menjelaskan segala sesuatunya Itulah Sekolah kehidupan Enak gak? Enak gak ngalami Daging munjerit Tuhan kayak begini Terus terulang kembali Sampai kapan? Sampai 77 x 7 Enak gak? Gak enak Tapi ketika kamu menang Ngalami promosi Apa yang terjadi? Hidupmu powerful Amin? Lanjut lagi ya Masih ada beberapa ayat kok Nanti kita selesai Bilang jangan dong Kotbahnya bagus Mas Mor 119 Ayat yang ke 40 Sesungguhnya aku rindu Kepada titah-titahmu Hidupkanlah aku dengan kadimu Kerinduan yang Bener-bener pingin Tuhan Lebih dari apa-apa Sekarang level kerinduanmu Seperti apa? Pengen belajar firman Pengen hidup Dalam firmannya Berjalan dalam kebenarannya Seperti apa? Coba lihat sekarang Hari ini Seperti apa sih Cintaku sama Tuhan ini? Aku itu sebenarnya Hatiku itu seperti apa sih Di hadapan Tuhan? Kan yang tahu kita Dengan roh kudus Orang lain gak tahu Tapi banyak orang Menipu pasangannya Menipu dirinya sendiri Bahkan menipu Tuhan Dengan kelihatan rohani Pelayanan Jadi worship leader Jadi singer Jadi pengkutba Jadi hamba Tuhan Jadi donatur Dan lain sebagainya Tapi yang di dalamnya Busuk, bejat, dan jahat Harusnya Orang yang merindukan Tuhan Dia akan berjalan Semakin sesuai dengan ketetapannya Jadi berkat Hidup Mengasih Tuhan Lebih dari apapun Amin Melanjut lagi Hidah jam sembilan Sudah satu jam Ternyata ya Masmur 119 Ayat 81 Habis jiwaku Merindukan keselamatan Daripadamu Aku berharap Kada firmanmu Ayat yang 82 Habis Mataku Merindukan janjimu Aku berkata Bilakah Engkau Akan menghibur Ayat 123 Mataku Sangat merindukan Keselamatan Daripadamu Merindukan janjimu Yang adil Ayat yang terakhir Ini 174 Katakan Yes Ayat terakhir Atau Jangan dong Bagus Wah Saya lihat orang yang Haus dan laparin Terima kasih ya Terima kasih ya Masih pingin denger Kodbah saya Aku rindu Kepada keselamatan Daripadamu Ya Tuhan Dan tauratmu Menjadi kesukaanku Kita masmur Di ayat yang lain Ngomong Taurat Tuhan Itu murni Membuat Mata bercahaya Lah kamu baca firman Kok malah ngantuk Gimana ceritanya Capa yang baca Tuhan Kok Apalagi baca kitab Imamat Ini meremperanakan Ini meremperanakan Apa ya Tuhan Ini gak ada selesai-selesai Ini fungsinya apa Ya kata gitu Bapak ibu Kalau Pengen Cepet tidur Baca kitab Imamat Tambah Tambah ruwet Tambah ngungguan Nanti Nggak ngerti aku Tuhan Apa yang maksudnya Memperanakan Memperanakan Ini kan seluruh Banyak puasa itu Isinya memperanakan Memperanakan Tuhan maksudmu Apa sih Tulis kayak begini Itu Tuhan punya maksud Dengar yang baik Setiap titik dan koma Di dalam hal kita Itu memaksud Tuhan Tuhan banyak bicara Di sana Semakin kita cinta Tuhan Kita semakin Cintai firmannya Alkitab katakan Kitab Yohanes itu Saya gak buka ayatnya ya Sebenarnya Kalau saya ngomong Kayak begini Sebenarnya yang keluar Pasal dan ayat Saya gak sebutkan saja Kalau kamu mencintai aku Kamu mengasihi aku Kamu akan melakukan Semua kehendakku Bukti kita mencintai Tuhan Kita melakukan firmannya Bukti kita mencintai pasangan kita Kita gak mau menyakitin dia Kalau kita melanggar firmannya Kita menyakitin hati Tuhan Tapi kebanyakan kita Tanpa sadarin Kita seringkali melakukan Segala sesuatu Semua kita sendiri Tuhan ciptakan kita itu kan Handmade ya Limited edition Gak pernah ada duanya Di seluruh muka bumi Kira-kira Tuhan punya Maksud dan tujuan kan Kita sudah ngerti Tujuan Tuhan Dalam hidup kita apa gak Harusnya kita ngerti Tujuan Tuhan Kalau kita berjalan Dengan tujuan Tuhan Hidup itu Powerful Tambah hari Aku tahu loh Tuhan Ciptakan aku itu Punya maksud dan tujuan apa Aku tahu apapun yang terjadi Aku semakin hari Semakin cinta Tuhan Aku semakin hari Semakin mengasihi Tuhan Dalam kondisi Kayak apapun Ruwet kacau Rumit kayak apapun Aku tetap mencintai Tuhan Dan ketika saya ngalami Masa-masa Sulit masa-masa Yang gak enak tadi Dalam hati saya Gak pernah naruh curiga Sedikit sama Tuhan Tuhan menghajar saya Atau Tuhan Membuat saya menderita Saya tahu Tuhan Saya Bapak yang baik Dia tetap menyediakan Yang terbaik Makanya jangan percaya Kalau ada pendeta Ngomong begini Kamu ya Kamu mau kasih persembahan Tuhan hukum kamu Tuhan sesiksa kamu Masuk neraka Serem banget ya Tuhan Kayak begitu ya Tuhan kita itu Bapak yang baik Kita dulu yang masih Bejat-bejat Belum kenal Tuhan Kelakonya masih busuk-busuk Jelek-jelek gitu Dia rela mati Di kayu salib Penebus dosa kita Terus kalau kita hari ini Didapati menjadi orang yang Berkenan di hadapan Tuhan Kira-kira Tuhan Tentang saya enggak Kalau kita punya anak itu Nurut banget Terus udah nurut Pinter lagi Pengertian lagi Kita capek Ngelihat kita capek Oh daddy mami capek ya Dibijitin Pengertian banget ini anak Disiapin minum Lama-lama Kok kita punya penilaian yang lain Luluh kita ya kan Terus kita lihat Dia punya kebutuhan Karena dia minta Kasih enggak Orang dia enggak minta Kita kasih enggak Benar enggak Bayangkan kalau kita didapati Seperti itu di hadapan Tuhan apa yang terjadi Dengan hidup Seperti Daud Orang yang didapati Berkenan di hadapan Tuhan Lihat apa yang dilakukan Daud sebelumnya Jahat Sadis Sangat mengerikan sekali Kata orang Jawa itu Napok nyilih tangan kan Dia membunuh Suami selingkuhannya Dengan orang lain kan Kan napok nyilih tangan Ngerti enggak Napok nyilih tangan Ini orang Jakarta Enggak ngerti ini Keliatannya Membunuh orang Pake tangannya orang lain Itu jahat sekali Kadang kita seringkali Hajar orang lain Pake mulutnya orang lain Jahat itu Dia bertobat Cari Tuhan Didapati menjadi orang Yang berkenan di hadapan Tuhan Kalau kita didapatin Hati kita seperti itu apa Powerful Dengerin baik-baik Baik-baik dengerin Kasih Tuhan itu sama Semua orang dapat matahari yang sama Hukum Tuhan sama Siapa menabur pasti menuai Betul? Semua hukum dan ketetapannya Firman itu sama Keselamatnya itu Sama untuk semua orang Tapi ketika Tuhan melihat sesuatu Pribadi orang itu berbeda Dia bisa memperlakukan Seseorang itu berbeda Karena itu spesial di hadapan Tuhan Amin Ini perlu masuk Sampai kedalaman hati Tuhan Jadi kekristenanmu Bukan hanya bicara Ibadah Tok Terus pulang Plunga-plungo Gak ngerti apa-apa Kena masalah Jerat Jerit Tereak-tereak Kayak orang Gak kenal Tuhan Terus kalau udah stress Nelponin pendeta Minta ditempangi tangan Kolesin minyak Dinubuatin Guyur minyak sekalian Minum minyak sekalian Terus kamu pikir selesai masalahmu Terus kamu berubah menjadi Elia Tak ambah tetap jelek Huruf Sampai kamu berubah dan bertepat Amin Bayangkan Kamu semakin kejar Tuhan Cintai Tuhan Berdoa Masuk sampai kedalaman hatinya Nanti kamu lupakan semua kebutuhan mukanya Pengen Tuhan Kita seringkali gak mau Lupa doa Doain diri sendiri ya Saya sama istri saya tuh Kadang kita punya kebutuhan Kita melupa dengan kebutuhan kita Karena Buahnya yang saya meski doakan Anak-anak rohani saya bimbing Saya meski doain satu persatu Masalahnya ruwati-ruwati Tiap hari ketemu orang yang ruwati Tak doain satu persatu Padahal kadang kita punya Kebutuhan yang buahnya Sampai lupa Kita tambah Seringkali kita Kalau berdoa ya Berdoa Tuhan Berkati aku Jodohku kok belum datang Ini aku sudah 40 tahun ini Mendekatin 50 tahun Belum datang Tuhan bisnisku lagi susah ini Tuhan mobilku proteksi Jagain lindungi Biar tidak ada orang yang rempet Lecet mahal Cicilannya belum lunas Tuhan rumahku Hindarkan dari maling Kebakaran dan lain sebagainya Aku sualim bangunin mahal Tuhan berkati dan lain sebagainya Aku diriku dan saya Me, I, and myself Siapa yang berdoa seperti itu? Aku, 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 aku Tuhan terus sampai lelah Aku ngomong apa lagi ya Tuhan? Kok habis ya kata-kataku? Doanya fokus pada diri sendiri Jarang kita seringkali Tuhan Aku datang hari ini Kepadamu Lihat kedalaman hatiku Ada busuk jelek-jelek cabut Tuhan Sekalipun sakit Aku mau ngikutin apa yang kau mau Tuhan kau mau apa sih dalam hidupku? Terus kamu lebih dalam lagi Tuhan aku ingin kenal kau Aku semakin mencintaimu Tuhan aku rindu kau lebih dari apapun Kalau kamu ngomong begitu kan Kamu lupa dengan semua persoalan masalahmu Kadang kita nyembah Tuhan Dalam hadiratnya Kadang kita lupa Kalau kita sedang berdoa Kadang, uh aku masih doa ya kadang Duh aku masih disini Kadang kita, kalau kita nikmati Nah hadirat Tuhan begitu Kita tutup mata Kadang kita gak sadar Kalau kita sedang di daerah mana ya ini Kadang gitu kan Lupa dengan diri sendiri kan Ingatnya dengan Tuhan kan Makanya kalau kamu masih ingat dengan dirimu sendiri Kamu lupa Tuhan Kalau kamu ikut Tuhan Kamu lupa dengan diri sendiri Di bawah Mati daging Fokusmu sama Tuhan Nah itu perlu komitmen setiap hari Kira-kira kamu mau berdoa Nyembah Tuhan Sampai kedalaman hati Tuhan Nanti lihat Kamu lakukan seperti ini Kamu seperti gak jauh beda dengan orang lain Tapi ketika kamu ngambil keputusan Deal business dengan orang Ketemu dengan orang Kita ketemu dengan orang itu butuh favor loh Butuh kemurahan Bahkan Sama orang yang membenci kita Kalau kamu punya favor dari Tuhan Itu yang membenci bisa memberkati kamu loh Nanti gak ini Itu didapat dari kita hubungan dengan Tuhan Daud itu dapat favor The man After my own heart Bahasa Inggrisnya apa? Seperti itu ya Itu orang kesayanganku Kalau Aku ini mau melakukan apa-apa Aku ngomong dulu sama Daud Keren gak? Istilahnya kalau kita ini berdoa Ini langsung surga Malaikat dan lain sebagainya Itu melihat kita Malaikat Coba berhatikan Wah anak kesayanganku lagi doa Minta apa dia? Kalau seperti sebuah konser Tiba-tiba Pemeran utamanya Atau penyanyinya Keluar dari Tempat menuju panggung Itu lampu spotlight Menyorot sama dia Ngerti gak? Orang dapat favor Tuhan Itu kayak begitu Kamu build bisnis Kamu ngerjain Kamu didik anak Kamu Apapun yang kamu kerjakan Kamu lakukan Dapat favor Tuhan Makanya bisa ngomong Ada yang Setan bisa rekakan Kejahatan kepadaku Tapi aku tahu Tuhan sanggup ubah Menjadi kebaikan Itu loh maksudnya Ngerti gak ayat itu? Baru ngerti ya? Katakan yes Orang bisa Saya nih Orang bisa berlaku Jadal dan sebagainya Tadi saya ketemu Tadi siang itu Saya ketemu dengan Orang yang Saya muridkan Didik Waktu dia ngalami masalah Awal-awal Nelfon saya itu Dia ketakutan Dia chat saya terus Saya telpon balik Dia ketakutan Karena image saya itu Pendeta galak Pendeta ketus gitu Dia bener dia ngomong Ini Pak Peter Telepon ini Saya angkat Enggak Ketakutan dia Terus dia tekut Terus ngobrol-ngobrol Pak Peter kok ramai ya Katanya Lu kata siapa Saya galak Terus akhirnya Ngobrol baik Belajar Dia nangis sama Tuhan Karena ngalami problem Sekarang berkemenangan Sekarang dipakai Tuhan muridin Orang-orang hebat Kita ketemu Nanti saya ketemu Akhirnya Banda orang ini Berubah Dipakai Tuhan Luar biasa Dari orang yang Dulunya Bapak Belur Sekarang dipakai Tuhan Dan apa yang terjadi Di rumahnya itu Sering ada burung gagak Wow ngeri lah pokoknya Karena Ada satu dan lain hal Ada kejadian Dikirimin mantra tenung sihir Beneran Kadang ada burung Muter-muter di rumahnya Serial Kan di Surabaya Jarang burung gagak ada ya Rumahnya di Graha Familia Ada burung gagak Kan keren ya Ditangkap dijual kan mahal ya Malam-malam Geludak-geludak itu ada Ya cerita Dia bilang tenang aja Kutuk mantra tenung sihir Tidak mempan pada keturunan Yaakub Pada keturunan Israel Kita adalah Israel rohani Bayangin kalau kita ini Di dalam Hadirat Tuhan Masmur fasal yang ke-91 kan The Secret Place Apa Mos Haid Mos Haid Secret Place Itu tempat tersembunyi di Tempat tertinggi Tersembunyi di dalam Hadirat Tuhan Kalau kita tinggal disitu Setan gak bisa temukan kamu Coba baca Mos Hai Coba terjemahin pakai Terjemahin hari-hari apa Jangan pakai Ebenri saya bilang tadi Kamu terjemahin ini pakai Bahasamu Bayangin Itu kan tempat tinggi di dalam Hadirat Tuhan Istilah saya itu Ketika Bapak Ibu Sudah-sudah terkasih Semuanya ini Kamu Masuk dalam Hadirat Tuhan Yang saya maksud Tadi Kedalaman hati Tuhan Kamu berendam Dalam hadirat Tuhan Proteksi penjagaan Itu melingkupin kamu Orang berbuat jahat Dia akan berurusan Dengan Tuhan Sama kita Nanti ya Saya itu Kalau dengerin kotbah saya Pasti tahu Makanya subscribe dong Like, comment, and share Dengerin kotbah itu Saya sering pernah Kesaksian ini Saya itu pernah Diperlakuan buruk Orang lain Saya kemarin kotbah Dimana ya Saya perlakuan Oh iya Saya pernah Kesaksikan ini Saya itu pernah Di fitnah Dituduh Diperlakuan buruk Oleh orang Kepadalah kerjaan saya itu Doa Dan puasa Dituduh Yang gak enak Sampai saya dipermalukan Dan lain sebagainya Saya diem Saya malah samperin Minta maaf Sama orang itu Saya minta maaf Wuhh dia Katus banget Galak banget lah Dan lain sebagainya Saya bilang Dalam hati saya Serain aja Tuhan Itu tahun 2000 Tahun 99 Sampai tahun 2000 Saya diperlakuan Seperti itu Ngeri sekali Perlakuan Waduh gak enak lah Kalau diperlakuan Buruk orang lain Itu gak enak kan Dan saya serahkan Sama Tuhan Saya tahu Kuasa Tuhan mengalir di saya Itu kan Saya baru-baru pelayanan itu Saya melihat Kuasa Tuhan di saya Saya enjoy aja lah Masih baru-baru pelayanan itu Tahun 2000 itu Kan saya Ke Jakarta itu Tahun 98 Nah itu masih kerjaan saya Hanya doa puasa Doa puasa Terus saya belajar Kotbah Tahu gak dimana Saya kan tinggal di Sawangan Depok sana Gak tahu ya Google aja Pokoknya lah Di perbatasan Sawangan Bogor itu Jadi ada rumah doa Di situ Saya tinggal sama Itu rumah doa Itu tempat tinggal Sebenarnya itu tempatnya Yang punya dosen Saya Jadi saya dikasih tempat Di situ Untuk doa dan puasa Di situ ada adiknya Adiknya dia Adiknya dia ini Gak bertobat lah Kelakuannya ya Ya Kristen-Kristen Minggu ke Gerija Kelakuannya kayak iblis Itu loh modelnya Nah Di belakang Itu ada kebun 3000 meter Saya tanamin singkong Kan saya kerjanya Doa puasa kan Gak ada kerjaan yang lain kan Kan pelayanan Hari Minggu Baru jadi pendeta Di Jakarta Siapa yang kenal saya Sopo aku gini Orangnya saya undang lah Sopo aku Terus Saya tanamin singkong Tanamin terong Dan lain sebagainya Kalau siang doa Kalau malam Kalau malam ya tidur Maksudnya sore itu Saya kerjakan lah Itu Tanahnya saya tanamin Terus Saya kan belum pinter kotbah Fasilidah kayak sekarang Gini ya kan Saya tuh belajar kotbah Cuma kebun singkong Beneran Pisang tak kotbah Kita belajar itu Tiap hari itu Itu belajar itu Berbulan-bulan itu Karena Gak ada yang mau di kotbah Gak ada gereja yang undang kok Siapa yang mengundang saya Mau kasih baru pelayanan Tapi saya ketika diundang Tuhan Ya diundang Tuhan Diundang Tuhan mati ya Diundang pelayanan gitu ya Saya melihat kuasa Tuhan ya Terjadi pelepasan Dan lain sebagainya Nah Yang tinggal dengan saya itu Suami istri Punya anak 4 Saya divitnahan Dituduh ya Enggak-enggak Ternyata Pokoknya Jadi perlakukan Enggak enak kan Kok enggak enak Enggak nyaman ya Merasa Bukan siapa-siapa lagi Pelayanan baru merintas pelayanan Kok diperlakukan buruk Malah Tapi enggak merana Enggak merana menderita gitu ya Jadi saya serain ke Tuhan aja lah Terus akhirnya Saya ada pelayanan Gabung sama gereja di Bogor Waktu itu ceritanya Saya akan pindah Itu sampai saya Pak Kejadian itu Saya diundang Di sebuah forum meeting Pendeta-pendeta gitu Saya di Seperti dihakimi Bayangin Oh ini Aduh pokoknya diperlakukan Aduh Kok aku kelihatan murahan gitu ya Biar aku ini laki-laki mahal Kok diperlakukan murahan Aku ini laki-laki terhormat Kok dianggap sepele Begitu ya kan Saya serain aja ke Tuhan Saya enjoy Saya tetap lakukan dua puasa Dan lain sebagainya Dan Tahun kejadian Tahun 2002 Itu masuk Televisi 2002 Atau 2003 Saya lupa Masuk seluruh televisi Nasional Indonesia Kejadian Ternyata suaminya ini Bunuh kedua anaknya Anaknya dibunuh Istrinya dibunuh Dia potong Ini Urat nadinya Dia pegang listrik Dia listriknya Itu turun Dia kan pengen mati juga kan Gak mati akhirnya Masuk TV besoknya Wah saya ditelepon kakak saya Kewakit Wih ngeri ya Saya ngeliat cerita itu Ceritain ya Wah itu ya kok Dia kan gak tau cerita Ceritanya Kalau saya ngadepin masalah-masalah Yang ruwet-ruwet kan Saya telan sendiri kan Saya sering kali Kalau ngadepin masalah-masalah Peperangan itu Istri saya gak tau kok Saya kasih kemenangannya aja Biar gak kepikiran gitu Karena perempuannya Sering kali kepikiran ya Dia masuk itu Saya yang ngalami pembelaan Tuhan Saya diem aja Karena saya tau I am the enlightened Saya orang yang diurahpin Tuhan Katakan saya orang diurahpin Tuhan Yakin gak kamu orang diurahpin Tuhan Dengan modelmu kayak begini ini Katakan saya orang diurahpin Tuhan Kalau ada orang apa-apa Kamu diem aja Tuhan yang berurusan Dengan orang Ngapain kamu cemberut-cemberut Ngomel-ngomel Melipir-melipir Karena males ngeliat mukanya Cuek aja enjoy dong Ngerti gak ini Kalau diperlakukan buruk enjoy Kamu orang yang diurahpin Tuhan Apalagi kamu sering masuk Dalam kedalaman hadirat Tuhan Berendam dalam hadirat Tuhan Tuhan akan bela Ini baru satu kejadian Satu kejadian lagi ya Saya itu diperlakukan buruk Sama gembala yang saya sekarang itu Kita mimpin Yud dari 60 orang Jadi 360 orang Yudnya nurut sama kita Malah kita dimusuhin Sama pemimpin kita Insecure mereka Takut salah kalah saing gitu ya Ya memang siapa ya Kita dikirain ngerbu jabatan Atau apa ya Enggak Terus di fitnah Terus Wes di fitnah Diperlakukan buruk lah Nabok nyilih tangan juga Ini nabok nyilih tangan Berkali-kali sampai di fitnah Segala macam Istri saya itu loh Sampai gak bisa tidur Tiga hari itu ceritanya Saya diperlakukan buruk Dibilang Orang kayak begitu Kok kamu masih baik aja Saya bilang sama istri saya Waktu itu dia belum begitu Ngerti tentang pelayanan Saya bilang Melayani Tuhan Itu meski belajar tunduk Dengan otoritas Kamu belum tahu Sampai ke level ini Harus belajar Dia ulang tahun Tak beliin kue harvest Yang paling mahal Apa sih Dulu kan kue harvest Mahal ya kan Mahal banget waktu itu kan Saya beliin kue harvest Saya kasih Lalu istri saya ngapain Kasih kayak begitu Kok mau diperlakukan buruk Dia kepikiran Gak bisa tidur Tiga hari Saya mah enjoy tidurnya Tidurnya Terus di fitnah Dia Saya dimusuhin dengan Pemain tim musik lah Dimusuhin dengan Saya ngangkat Waktu itu kan bikin sel ya Komsel ya Komsel itu dari satu sel Jadi Jadi enam atau tujuh ya Saya kan ngangkat pemimpin gitu ya Pemimpin ini dipakai Menyerang saya Dan lain sebagainya Setelah Biarin aja lah Pokoknya saya mau Dipermalukan lah ceritanya Terus Akhirnya Saya mengundurkan diri kan Kita pelayan Di tempat lain ceritanya Terus denger-dengar cerita Lebih mengerikan lagi Dia kena kanker disini Sampai sekarang Ngeri lah pokoknya Horror kan Terus Dia juga Diturunkan jabatannya Karena ada Karena ada seorang Jemaat Ngelaporin Katanya istrinya Didekatin dia Dan lain sebagainya Kan mempermalukan Makanya Jangan berurusan Dengan orang yang diurapi itu Artinya bukan untuk Hamba Tuhan aja Kamu itu orang diurapin Tuhan Kadang kamu lupa Bahwa kamu diurapin Tuhan Kalian ini Anak-anak kerajaan Allah Tapi kamu seringkali Lupa bahwa kamu anak kerajaan Allah Kelakuanmu bukan seperti Bangsawan kerajaan Allah Kelakuanmu seperti orang gembel Ngerti gak? Kalau kalian Prince and princess Cara mengomong Sikap mengomong Harus seperti Orang-orang kerajaan Allah Lihat tuh Bangsawan kerajaan Allah itu Eh bangsawan kerajaan Allah lagi Bangsawan kerajaan Inggris itu Dari kecil-kecil Diajarin pakai pakaiannya ya kan Kalau kita ngelihat matching ya kan Gak ada yang pakai batik Terus pakai celana jeans Sepatu Kat itu kan norak gitu ya kan Kan gak ada yang kayak gitu-gitu ya kan Ngerti gak? Cara berpakaiannya itu matching banget Ngelihatnya sedap banget Itu ya kan Itu loh bangsawan Kat Middleton dan temen-temennya itu loh Anak-anaknya itu Lihat Cara ngomongi dari kecil Dia atur Bani bersikap seperti bangsawan Kita ini adalah Anak-anak bangsawan kerajaan Allah Tapi seringkali Kelakuan kita Bukan seperti bangsawan Seperti preman Terus kamu berharap Mengalami kemuliaan Tuhan Dipromosi ditinggikan Bukan malah dipromosi ditinggikan Malah jadi batu sandungan Berapa banyak orang Kristen Jadi batu sandungan Maka ketika orang memiliki hubungan yang dalam Tadi Kamu berendam dalam hati ratuan Karaktermu berubah Karaktermu berubah Kelakuanmu berubah Sikapmu berubah Menjadi sama Serupa dengan Kristus Karena kamu gak mau nyakitin hati Tuhan Kamu harus mati terhadap dirimu sendiri Pikul salib Sanggal diri Mati daging Itu proses perjalanan hidup kita Sepanjang hari Sepanjang minggu Sepanjang bulan Sepanjang tahun Sampai kita mati nanti Enak gak? Enggak enak Kelorokabe Bapak belur Remoh rempuh remperlo Nangis jerat jerit Gak kuat Tapi ujungnya Kita akan terima Kemuliaan Tuhan Terima mahkota Kemuliaan Amin Nah kamu jadi Yang Kristen abal-abal Kristen abal-abal Katemu untuk Kristen Tapi kelakuanmu seperti iblis Kamu bisa melakukan Segala itu semamu sendiri Saya enakmu sendiri Kamu bahagia Kamu nikmatin di depan Bayarnya di belakang Hancur Sangat diberkati ya Saya berdoa Sangat-sangat diberkati Sekarang kamu mulai belajar nih Pengen kenal Tuhan Lihat kamu menjadi orang yang bertanggung jawab Dalam pekerjaanmu Orang yang kenal Tuhan Orang yang masuk dalam hadirat Tuhan Orang yang diurapin Tuhan itu Bertanggung jawab Dengan apa yang dipercayakan dalam hidupnya Jadi suami bertanggung jawab Jadi istrin bertanggung jawab Jadi karyawan bertanggung jawab Jadi bos bertanggung jawab Pernah ada ayatnya Yesus dulu kan tukang mebel ya kan Tukang kayu kan Mungkin bikin bangku Bikin apa dan lain sebagainya ya kan Setelah 30 tahun kan Dia harus menggenapi Apa yang dijanjikan Tuhan kan Melayani 3,5 tahun kan Waktu melayani 3,5 tahun Ada yang komplain Mebelku belum kelar itu Ada gak? Enggak ada kan? Tanggung jawab enggak? Ordernya semuanya diselesaikan dengan kan? Baik kan? Nah kadang kita dipercayakan Apapun aja kadang Gengutung Ngedumel Ngeremeng Dan lain sebagainya Terus kamu ingin Dihurapi itu loh Dari mana ceritanya Ngerti gak? Yesus pun Dia bisnis Jadi tukang kayu tanggung jawab Ketika momennya tiba Dia tahu Ini sudah selesai Orderannya sudah selesai Saya mau Ngenapin apa yang Tuhan Tetapkan dalam hidupnya Gak ada orang komplain Masalah mebelnya kan Kira-kira keren gak? Tuhan lu kasih contoh Dalam segala Lalu kita jadi karyawan Kerjaannya berantem Sudah digaji bosnya Bosnya diomongin Itu kan kurang ajar ya Kamu tuh loh Dapet makan dari bosmu Bosmu kamu rasani Terus kamu tuh Gak tahu diri itu namanya Kalau bisa kan Diberkati ya bosnya Bos tak berkati Sukses Berhasil Harusnya kita ini orang Yang diurapin Tuhan Amen Katakan saya Yang diurapin Tuhan Kemana saya melangkah Kemana saya pergi Menjadi berkat Kamu tahu Kamu orang diurapin Tuhan Kamu bekerja Di satu perusahaan Perusahaan itu mau bangkrut Karena ada kamu Kamu dilihat Tuhan Itu perusahaan bisa diberkatir Jangan malah Kamu masuk ke kantor Itu perasaan malah bangkrut Karena apa Barangnya kamu ambil Kamu bawa pulang semua Sudah tahu korupsi lagi Sudah begitu Ngomongin bosnya lagi Sudah begitu Minta gaji lebih Dari mana cerita Banyak yang model kayak begitu Orang Kristen lagi Saya itu banyak Banyak dapat Dapat keluhan dari bos Itu kalau punya karyawan Kristen Bukan malah baik Malah jadi batu sandungan Sudah datang terlambat Masuk jam 8 Dia datangnya jam setengah 9 Pulang jam 5 Setengah 5 Dia pulang Karena izin ada persekutuan doa Ada KKR Ada pelayanan Kerja kagak bener Terus minta bonus akhir tahun Minta gaji naik Kira-kira apa yang dapat Didapatkan model kayak begitu Jadi batu sandungan Bukan jadi berkat Kalau kita Cinta Tuhan Mengasihi Tuhan Kamu lakukan segala sesuatu Terbaik untuk Tuhan Dalam segala hal Kamu lakukan Dalam segala hal Bangun hubungan dengan orang lain Orang lain happy dengan kita Kita deal business Orang itu kalau happy dengan kita Bisa deal business Makanya kita tahu bagaimana Treatment orang Karena kita punya hikmat Apalagi kalau diajak Ketemu Partner business Mau deal business Ngajak istrinya Yang perlu diperhatikan Itu istrinya Karena keputusan Paling banyak di istrinya Kelihatannya dia gak punya apa-apa Tapi kalau di tempat tidur Itu keputusan suami Seberubah Karena kita perlu hikmat Kayak begitu Bener gak? Ini bapak ini ya Mau pingin sesuatu Terus kamu ngomong sama istrimu Istrimu bilang Jangan gitu ya Batal loh gak jadi loh Kok begitu pak? Ya kan saya suami Saya punya istri Ngerti gak ini? Kadang kita tuh perlu hikmat Pengertian dan pengetahuan Yang datangnya dari Tuhan Untuk menentukan segala sesuatu Hidupmu akan dibawa Kedalam level yang berbeda Udah jam 10 Kita tutup saja Diberkati Kita berdoa Bapak dalam nama Bapak dalam nama Bapak dalam nama Bapak dalam nama Berhari-hari Berminggu-minggu Berbulan-bulan Menjadi kehidupan Dan nama Berdoa Dalam nama Yesus Setiap orang yang mendengar Firman ini Baik on site Atau online Diberkati Tuhan Diberkati Tuhan Diberkati Tuhan Dalam Nama Yesus Haleluya Amin Amin Terima kasih telah menonton!